Halo guys and what's up dude, welcome back again with girls in here and you are watching my youtube channel Di tahun 2017 atau mungkin dari akhir tahun 2016, kata RGB sangat melekat dengan gaming gear yang ada saat ini Bahkan sampe-sampai kalo gak RGB tuh gak gaming banget gitu Gear gaming RGB sendiri identik dengan harga yang mahal Namun tidak dengan mas yang satu ini Ya, ini dia Corsair Harpoon RGB Sebuah mouse gaming buatan dari produsen yang cukup memiliki nama di bidang hardware komputer Dan juga biasanya produk-produk Corsair ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal Tapi kali ini Corsair mengeluarkan produk yang ditujukan untuk kalangan gamers-gamer scary Tapi tetap gaya dengan gear gaming merk terkenal Corsair Harpoon ini dibanderol dengan harga Rp 350.000 Namun memiliki banyak fitur dan juga pastinya RGB bro Dengan material plastik dan juga karet, mouse ini terasa cukup ringan dengan berat 81 gram saja Melakukan manuver dengan mouse ini sangatlah mudah Dan ini sangat cocok sekali untuk kalangan gamers yang memainkan tipe game FPS seperti CSGO atau PB Dan juga game-game mobile seperti Dota 2 dan juga League of Legends Corsair juga menambahkan rubber di sisi kiri dan kanan dari mouse ini untuk menambahkan grip bagi para player agar tidak licin Namun sayangnya rubber ini hanya melapisi sisi kiri dan juga kanan dari mouse namun tidak untuk seluruh mouse Satu lagi kekurangan yang dimiliki dari mouse ini adalah kabelnya yang belum branded Sehingga terkesan ringkih dan juga tidak kuat Mouse ini juga memiliki 6 tombol yaitu klik kanan dan klik kiri Klik scroll, tombol DPI dan juga 2 tombol custom di sisi key mouse Tombol DPI berguna untuk mengatur DPI yang digunakan mulai dari 500 DPI sampai dengan 6000 DPI on the fly Mouse ini cocok dengan kalian yang menggunakan mouse dengan gaya, cloud dan juga fingertip Sensor yang digunakan pun cukup baik, trackingnya mantap dan juga akurat Sekarang kita masuk ke bagian RGB dari mouse ini LED yang dapat diganti pada mouse ini adalah pada logo Corsairnya saja Warna yang dihasilkan sangatlah akurat dan juga vibrant Warna dan mode dari RGB ini bisa kalian kostumisasi melalui software dari Corsair Kalian bisa langsung download saja di internet, proses installnya pun mudah Software ini bukan hanya untuk mengatur RGB, tetapi juga bisa untuk mengatur tombol makro dan juga pengaturan DPI Sekarang kita tiba ke kesimpulan Menurut gue, mouse ini sangat cocok bagi kalian para gamers berkantak tipis yang ingin menggunakan gaming gear bermerek Namun masih sesuai dengan kantong dan juga RGB lagi ya kan Mouse ini juga cocok bagi kalian yang menggunakan gaya bermain claw ataupun fingertip Namun kekurangan dari mouse ini adalah ada pada kabelnya yang belum braided Tapi jika hal itu bukan masalah bagi kalian, maka mouse ini sangat cocok bagi kalian yang lagi cari-cari mouse gaming terjangkau Mungkin cukup sekian review dari gue tentang mouse Corsair Harpoon ini Semoga dapat membantu bagi kalian yang lagi cari-cari mouse gaming yang terjangkau tapi bermerek dan juga RGB ya kan Oke, mungkin jika kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like-nya Kalau nggak suka boleh di dislike dan share ke teman kalian agar teman kalian pun mendapat informasi mengenai mouse gaming mulai ini ya kan Dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan see you on next video Bye-bye